Oke Pak, kita masuk ke topik IKN, Ibu Kota Baru, Ibu Kota Nusantara. Ini kalau dari Kemenfew sendiri, apakah memang sudah keluar secara resmi di PAN-nya atau anggarannya, atau seperti apa Pak, progres dari pembangunan IKN ini? Oke, program pembangunan perasanan dasar di IKN, yang akan kita kerjakan 2022 ini sampai 2024. Kita ingin mengundang investor, tapi harus kita perlihatkan bahwa kita serius bekerja. Seperti hanya kawasan industri terpadu di Batang. Ini approach baru dalam pengembangan kawasan industri. Lahannya kita lane clearing karena itu PTPN, kemudian kita siapkan jalannya, kita siapkan rusun untuk para pekerjanya, airnya, listriknya, pengolahan sampahnya. Investor hanya masuk, datang, hanya membawa teknologi dan uang. Jadi dia bisa serius, oh ini ternyata sudah disiapkan. Kita ingin di IKN sedikit mencontoh itu. Jadi saat ini programnya sampai dengan 2024 kita ini membangun konektivitas. Jalan nasional, jalan tol, menyambungkan jalan tol Balikpapan, Samarinda ke IKN, karena KPI-nya dari Balikpapan ke IKN harus tidak boleh lebih dari sekitar 30 menit. Kita harus sambungkan dengan jalan tol. Kita sudah programkan, sudah tenderkan semua. Istana kantor presiden, kantor wakil presiden, kantor-kantor Kemenko, Kementerian Keuangan, Kementerian PU pasti, kemudian kementerian-kementerian lainnya kita akan siapkan. Kawasan inti pusat pemerintahan. Di kawasan inti pusat pemerintahan. Itu lokasinya. Tahap pertama. Sampai dengan 2024, dengan total anggaran 43 triliun yang kita programkan. Untuk KIPP sendiri? Iya. 43 triliun? Iya, dari 2022 sampai 2024. Nah, tahun 2022 ini, kita karena ini sudah sampai bulan Agustus-September, kita membutuhkan sekitar 5,1 triliun kira-kira. Nah, ini sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Kami sekarang sedang diproses di PANYA, mudah-mudahan minggu ini selesai, tanda ketangan kontrak, kita jalan. Berarti kan tahun 2022 ini sisa 4 bulan nih Pak. Apakah ini memang sifat proyeknya single year atau multi year berarti ya? Hampir semua pekerjaan infrastruktur itu multi years. Jadi kita mulai, sekarang nanti terus sampai tahun 2024. Ada yang 2023 selesai, ada yang sampai 2024. Oke, berarti meskipun anggarannya akan cair istilahnya pada pertengahan Agustus ini, berarti menurut angkat tetap berjalan, tidak akan berpengaruh pada progres pembangunannya? Enggak, insya Allah enggak. Oke, kemudian kalau dilihat dari skema lelang dari KIPP sendiri ini Pak, ini tadi saya baca total 18 triliun, ini yang sebagian sudah ada di lelang, dan sebagian lagi belum di lelang. Ini kalau dari non-KIPP sendiri bagaimana Pak? Belum, belum. Yang kita fokuskan di KIPP dulu. KIPP dulu? Nanti pengembangan di kawasan yang lainnya. Oke, berarti bukan berbarangan gitu ya Pak, pembangunannya? Kita karena ini infrastruktur dasarnya. Yang lainnya nanti bisa swasta masuk, tidak harus APBN. Makanya programnya bukan APBN, tapi di KIPP ini yang hanya perserana-perserana dari dasar, air minum, sanitasi, embung-embungnya, jalannya, kantor-kantor pemerintah, itu yang jadi aset negara. Baik, baik. Terima kasih telah menonton!